Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore teman-teman semua Kali ini saya ingin berbagi untuk kita semua ya Secara sederhana membaca not angka Dari pelengkap kidung jemaat nomor 7 Yang berjudul bersyukurlah pada Tuhan Dalam membaca not angka ada beberapa hal ya Yang perlu kita pahami disini Yang pertama adalah Ini ya, do sama dengan c Ini memiliki arti jika kita menggunakan alat musik ya Gitar, keyboard, piano, ataupun alat musik lain yang memiliki nada Kunci awal atau nada dasarnya adalah C ya, mayor Kemudian ini ya, yang kedua adalah ketukan Jadi lagu ini memiliki irama 4 ketuk Artinya apa? Artinya dalam 1 kali bar atau dalam 1 bar Ya, 1 bar yang panjang ini ketemu garis, ketemu garis ini Garis atas, ketemu garis atas Itu ada 4 kali ketukan Jadi irama lagunya itu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Seperti itu ya, maksudnya Dari 4 ketuk ini Yang selanjutnya adalah Yang perlu kita pahami adalah Ada note yang berdiri sendiri seperti ini ya Sol Ini berarti cara bacanya adalah Bareng dengan ketukannya ya Pada saat kita mengetuk Ya, kita nyanyikan note-nya Jadi bareng dia ya Jadi Sol Gitu ya Sol Sol Gitu ya Jadi ini bareng dengan ketukannya Kemudian ada note yang berdua Ada garis atasnya seperti ini ya Ini cara bacanya beda dengan yang ini ya Ini memiliki arti bahwa Salah satu note-nya ini mempunyai nilai setengah ketuk Sol yang ini setengah ketuk Sol yang ini setengah ketuk Jadi kalau dijumlahkan Menjadi satu ketuk Cara membacanya adalah Sol 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 Gitu ya Dalam satu kali ketukan ada dua kali note Itu ya Maksudnya Seperti itu ya Kemudian ada note yang seperti ini Ada titik Ada note Dan ada garis atasnya Itu berarti Titik ini punya nilai setengah ketuk Fa ini punya nilai setengah ketuk Jadi cara bacanya itu Ketuk dulu ya Nah Seperti itu Pas ke atas baru nyanyikan Atau lantunkan Fa-nya ini Fa Gitu ya Fa Gitu ya Seperti itu Kemudian yang paling penting adalah ini ya Awalan atau note di depan ini Sol ini harus kita cari dulu tinggi rendahnya seberapa Kalau ada alat musik Ya kita bisa pakai nada dasar C Kalau tidak ada alat musik Kita bisa sesuaikan dengan tinggi rendah suara kita Misalnya saya ambilkan contoh Solnya segini ya Sol Sol Ya Kalau sudah dapat solnya Kita cari satu oktapnya ya Sol Fa Mi Re Do Do Re Mi Fa Sol La Si Do Karena ada do tinggi ya Do yang ada titiknya Do Si La Sol Fa Mi Re Do Sol Ini harus kita cari dulu ya Tinggi rendahnya Setelah dapat solnya ini ya Kita latih feeling suara kita ke note-note yang lain secara acak ya Sol Do Sol Mi Mi Do Sol Wa Do Re Si Do Sol Mi Re Do Sol Sol Gitu ya Jadi kita latih feeling suara kita ke note-note yang lain secara acak Setelah dapat setelah bisa ya Kita coba nyanyikan secara berurutan atau lantunkan notenya secara berurutan ya Dari depan ke belakang Dengan aturan 4 ketuk ini ya Sol Kita coba ya Satu, dua, tiga, empat Sol, 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 sol Sol, sol, du Nah ini ada titik ya Kalau titik ini berarti note kita masih Atau suara kita masih berbunyi ya Dan titik ini punya nilai 1 ketuk ya Du, sol, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol Nah ini ya Pas ke bawah ketukannya ke atas baru fa Sol, fa, mi Sol, 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 la, si, la, sol Du, la, si, du, re, si, du Ya Re, si, du, re, du, si, la, sol Du, re, si, du, re, du, si, la, sol Ya Mi, du, re, mi, du, la, sol, du, la, si, du, re, si, du Seperti itu ya secara sederhana Cara baca note dari pelengkap hidung jemaat nomor 7 Yang berjudul Bersyukurlah pada Tuhan Selamat mencoba untuk kita semua Semoga berhasil Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton